Welcome back to my channel jadi di video kali ini aku mau jelasin cara untuk mengupgrade rasa susu nah seperti yang teman-teman lihat caranya aku hari ini akan gunakan itu digunakan di kayak World Barista Championship ngomongnya kapan hari orang Korea pakai teknik ini terus kayak mendapatkan jualan satu gitu jadi aku mau jelasin ya apa caranya kita bisa minum susu lebih enak lebih upgrade gitu tapi ini ini kekurangannya sebelum ngomong ya kita beli susu 1 liter sekitar sisanya cuma 500 ml gitu jadi buat orang yang kebanyakan uang atau kayak apa namanya ingin ngerasa susu dengan lebih flavor yang lebih strong gitu bisa nyoba pakai cara ini nah sebelum itu aku mau jelasin caranya yang aku lakukan itu dia ngomongi freeze distillation freeze distillation itu ya apa kita bekuin kita beli susu di market yang ya terserah lah kamu beli susu apa Greenfield atau diamond nopo terserah kalian kalian bekuin 100% lalu apa yang akan kita lakukan kalau kalian tahu di susu itu kandungannya itu adalah kayak protein fat terus apa protein fat sugar dan DLL tapi yang paling banyak ada di apa namanya kandungannya itu sebenarnya itu ada kandungan air gitu loh nah ketika aku lelek bekuin 100% terus aku lelekan lagi aku lelekan 50% itu ya tapi kandungan itu titik leleknya berbeda kayak air itu lele dulu sedangkan kandungan kayak lemak gula protein itu leleknya lebih nanti gitu karena suhu titik leleknya berbeda ya guys jadi aku salah ngomong yang lele itu nutrisinya dulu lalu kandungan airnya lele paling terakhir nah kalau gitu ketika aku lelein 50% kan airnya kebuang jadi yang tinggal kayak nutrisi-nutrisinya gitu jadi rasanya akan jadi lebih manis dan lebih strong lebih kental kayak gitu nah mungkin ada yang tanya kenapa nggak di-heat aja di-heat juga ada sih namanya steam distillation nah kenapa nggak kita nge-heat soalnya pertama kalau susu di-heat dipanasin lebih dari 70 derajat itu bisa ada kayak bau yang nggak enak gitu loh jadi itu pertama yang kedua kalau di-heat kandungan seperti kandungan-kandungannya ada di susu juga bisa kayak rusak jadi menurutku lebih baik kita pakai freeze distillation dan sebenarnya lebih simple sih tinggal kita bekuin kita tinggal apa lelein lagi sampai 50% kita tinggal langsung nyobain gitu nah bagi teman-temannya ingin nyoba rasa susu yang lebih spesial gitu kita bisa nyoba dengan cara ini ya oke aku sekarang bukuin dulu kita lihat caranya nanti kita testing coba cara makannya oke bye bye oke guys jadi susunya udah lele 50% sekarang aku mau mindain sedangkan yang masih apa namanya beku itu aku mau buang aja kayak gitu oke nah ini yang masih beku ya guys ya sisanya udah aku pindahin kesini ini kalau dilihat 500 milikah sampai sedikit jadi bener kita udah kayak 50% nya gitu nah jadi sekarang aku udah apa namanya misain susunya ini kalau kalian lihat disini masih ada bekuannya nah jadi ini tinggal kandungan airnya yang ini tinggal kandungan nutrisinya kayak protein fat sugar tadi nah sekarang untuk memperbedakan aku beli susu soul uyu yang sama cuman versi kecil nah ini yang belum di freeze distillation jadi ini yang masih murni ya guys ya sedangkan yang ini udah di freeze isolation aku mau nyoba eh coba testing rasanya perbedaannya gimana pertama aku mau nyobain yang eh asli soul uyu ya yang masih murni belum di freeze distillation Oke kita coba aku coba ini dulu ya tapi dari awal Seoul uyu ini Korea udah termasuk high class gitu sih lebih enak daripada susu-susu yang lain biasanya perbedaannya susu indus sama Korea itu kalau dilihat susu indus kayak lebih manis lebih enak lebih kayak bersih mungkin ya rasanya itu kayak tidak lebih eh nggak kerasa gitu loh rasanya sedangkan susu Indonesia tuh kayak lebih kerasa manis dan lebih strong gitu jadi menurutku susu Indonesia lebih enak sih sekarang aku mau nyoba yang eh udah di freeze distillation Oke rasanya jauh lebih manis sama jadi lebih kental gitu guys yang ini lebih cair ini lebih kental jadi lebih enak enak pastinya manisnya tingkat jauh karena airnya berkurang nah sekarang terakhir eh bisa diminum enggak yoh kalau kalian lihat ini mungkin gak bisa diminum ya saya belum melek nah ini esnya aku cobain rasanya pasti kayak hambar banget gitu loh nah rasanya bener-bener hambar rudaan soalnya nutrisinya udah diambil kesini semua yang ini kebanyakan tinggal apa namanya kandungan airnya yang ini udah bener-bener hambar yang ini kental banget dan lebih strong nah penjelasanku sampai disini dulu guys bagi temen-temen yang mau nyoba sekarang ini super simple bisa langsung coba di rumah hari ini langsung dicoba ya guys ya jangan lupa subscribe like comment bagi temen-temen yang suka bikin-bikin percobaan kayak gini bisa dicoba langsung ya ok thank you guys bye bye